Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya Ustadz, bagaimana jadinya pernikahan yang tidak direstui oleh orang tua? Hanya karena ingin dijodohkan dengan orang lain, mohon menjelaskannya Ustadz, terima kasih Ustadz. Ini yang mau nikah orang tua apa anaknya nih, yang mau izin menjelaskannya Ustadz Syam, silahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim, jika lo telah terjadi pernikahannya, karena tadi kan dikatakan gimana jadinya kalau pernikahan yang tidak direstui. Kalau sudah terjadi pernikahannya, dengan rukun-rukunnya sudah ada, syarat sahnya sudah ada, yang menikahkannya juga ternyata, walaupun mungkin ibunya tidak merestui, tapi ayahnya merestui, akhirnya tetap menjadi wali nikahnya, maka nikahnya tetap sah, nikahnya tetap sah. Yang kedua, jika lo tidak direstui belum menikah, namun ternyata orang tuanya tidak setuju kalau menikah dengan dia, maka Subhanallah cari tahu dulu alasannya. Jika lo alasannya menyangkut alasan syari, mungkin karena beda agama, ataupun apa, alasan yang menyangkut dengan agama, maka Subhanallah silahkan ikuti taati orang tua. Namun jikalau alasannya bukan alasan syari, berarti masih bisa didiskusikan bersama dengan orang tua. Tanyakan alasannya dulu, alasannya kenapa Pak, alasannya kenapa Mah tidak mau menerima dia, apa karena dia orang miskin, insya Allah Allah yang mengatur rezeki. Apakah karena dia bukan orang berpendidikan, insya Allah kalau dia tidak berpendidikan minimal dia berakhlak. Kalau misalnya karena keluarganya bukan keturunan bangsawan, insya Allah semuanya bisa menjadi seorang bangsawan nanti di syurga kalau dia mengikuti akhlak baginda Nabi SAW. Maka jikalau alasannya alasan duniawi, itu insya Allah masih bisa didiskusikan dengan kedua orang tua. Namun tidak mudah berbicara dengan kedua orang tua. Butuh ketenangan, butuh pembawaan yang merendah di hadapan keduanya. Selalu anggap diri kita ini sebagai anak yang meminta nasihat kepada orang tua. Bukan anak yang membangkang kepada kedua orang tuanya. Allah ta'ala. Jadi jangan sampai juga ya, menikah lari, kasar nikah kawin lari. Itu bahaya, gak ada petersudu dari orang tua gak ada keberkahan. Kalau nikah lari, kasihan penghulunya. Iya, ngejar-ngejar. Terima kasih banyak Ustaz Syana. Sampai jumpa.